Assalamualaikum teman-teman kita jumpa lagi di channel saya Sandiwara Project pada kesempatan kali ini saya akan tunjukkan membuat gambar simbol tampak atau view seperti ini nanti akan dipakai untuk denah dan ada logo atau simbol tampak 1, tampak 3, tampak 2, tampak 3, 4 dan sebagainya kita mulai saja dengan menarik garis panahnya kita pakai panjang 8 enter kesananya ada juga 8 enter klik enter itu close ya nanti balik ke awal terus bikin lingkaranya nah ini kita trim kemudian ini kita putar dulu mengadap ke atas nah begitu ya terus kita arsir biar mantap nah oke setelah ini kita bikin hurufnya nanti ini nanti yang akan diisi menjadi huruf angka tampak atau berapa ini perintahnya itu bukan pakai teks tapi pakai apt atau atribut teks ini beda karena ini nanti akan dibuat blog setelah ada hurufnya akan dibuat blog kalau ini pakai teks nanti kalau misalnya ini di copy sudah jadi blog di copy banyak kalau teksnya dirubah yang lain itu berubah semua dirubah berubah jadi angka 1 semua otomatis angkanya berubah jadi angka 1 semua makanya pakai atribut kalau atribut teks misalnya teksnya dirubah tampak 1 yang lain di copy tampak 2 dan 3 4 dia nggak berubah dia berdiri sendiri untuk teksnya gitu perintahnya adalah ati enter nah ini atribut definition kita pakai ini yang log position jadi hurufnya nanti mati ya tidak bisa digeser-geser disini multi-plan multi-plan line diserupnya ini nggak usah lah disini tak tak ternyata isinya apa misalnya tampak atau tampak nanti tampak berapa ini untuk tanda aja ya nanti ideanya kemudian hidupnya saya coba pakai empat teks tekstilnya kalian kalau sudah punya tekstilnya bisa dipilih-pilih kalau belum nanti bisa dibikin sendiri saya misalnya pakai yang ini ajalah nama tekstilnya bebas ya terus justifikasi positif itu mau di tengah center selama jam kalau saya anjurkan pakai middle center jadi nanti kalau dia membesar dan mengecil sesuai dengan skalanya dia otomatis tetap di tengah pembesarannya jadi ini nanti simbol atribut simbol tampak ini akan saya tempatkan di model tapi cop-nya di layout jadi untuk kalau di layout itu untuk mensekala gambar itu tidak membesar kecilkan gambar tapi zoom di viewportnya itu yang akan besar kecil otomatis kalau notasi atau dimensinya di model dengan menggunakan jenis anotatif dia nanti akan membesar mengecil secara otomatis jadi nanti komputernya akan menghitung kita enggak peduli skala berapa nanti komputernya akan menghitung ya paham ya nanti kalau belum paham nanti simak video saya tentang anotatif ini sudah-sudah semua middle center sudah sudah nanti anotatifnya ini di blok di blok di bagian bloknya saja karena itu kita kita pencet oke nah ini disini kita terlalu kakanya Hai nah ini udah tengah-tengah sini nah sebelum dibuat blok setelah ini kita akan buat blok ya sebuah sebelum dibuat blok ini skala listnya ini diganti ke satu-satu dulu satu banding satu kali ini gambarnya masih gambar yang asli belum di skala nih skala bisa karena anda bisa bikin sendiri pakai custom atau apa nanti nanti yang bagi yang belum tahu cara membuat skala list di skala bisa dilihat di video saya sebelumnya cara skala gambar di layout ini sebaiknya layarnya dirubah dulu Hai dirubah belum jadi notasi ini kok error modify property ini diganti dulu ya layarnya jadi notasi yang anda silakan nanti terubah di tempat Anda settingannya bagaimana setelah itu tetap blog ketik di enter obyek di window enter tik poin tik poinnya di ujung sini guys karena nanti tempat pusat pembesaran pengecilannya di sini jangan di sini dan sini dan sini sini aja ujung klik kasih nama misalnya simbol tampak nama terserah namanya yang something sesuai nah ini anotatifnya dicentang nanti dia akan menyesuaikan dengan skala viewport besar-kecilnya Hai nah itu kita ketik Oh kita klik oke Oh ini sudah ada nama sebelumnya dipakai kita nggak boleh makin nama yang sama nanti yang lain akan berubah kita ganti aja ball view Oke ini sudah anotatif all exploding to block Hai Oke nah klik kiri nah ini nanti akan di kita isi seri tampak berapa tampak satu lima notif ono topiknya masih satu-satu nanti ini bisa dikondisikan mau dipakai sekolah berapa saja nanti kita bisa pilih kita bisa dikondisikan ya kita nah ini sudah jadi begini tinggal copy aja di mirror ya untuk kita simpan di template kita kita membuat template di klub nanti membuat denah tidak perlu gambar lagi gambar lagi ini jadi pakai lagi nah kita besk ini nah ini gambar kita denah ini kan misalnya saya rencanakan pakai skala viewportnya 1 banding 100 ini tinggal dipilih aja di bagian sini di klik 1 banding 100 nah ini dimensinya akan membesar mengecil secara otomatis karena dimensinya juga pakai anotatif kalau yang anotatif apa itu dimensi atau notasi itu ada tanda nah itu bintang tiga ini juga bintang tiga ini bintang tiga ini juga bintang tiga ada dua macam ada dua buah nah tadi tadi yang mana ya tadi yang kita blog tadi mungkin kita definisikan kita undur dulu nah ini kita bisa definisikan ya tadi mana ya tohnya ini masih anotatifnya satu kita bisa definisikan menjadi kita pilih apa saja tipe skala 1 banding 100 SC 1 banding 100 atau ini kita bisa pilih oke oke ini ada artinya guys ini kalau dinyalakan biru dia nanti akan otomatis membentuk skala berapa yang kita inginkan misalnya kita disini pencet pilih 1 banding 100 dia otomatis akan mendefiniskan sendiri 1 banding 100 tapi kalau ini dimatikan kita harus merubah sendiri seperti tadi jadi ini ini udah kita kita tambahkan dari 1 banding 100 kalau kita ingin menambahkan menjadi 1 banding 150 kita nambah sendiri mendefinisikan sendiri tapi kalau yang bintang dua ini yang di tengah ini ada tanda kilat yang ini dinyalakan dia otomatis kalau ini dibuat 1 banding 1000 nanti dia otomatis akan membesar juga lebih suka saya coba sekarang yang tanpa saya nyalakan dulu biar nggak nyalakan semua ini kita nanti ke 1 banding 100 nah dia akan membesar otomatis ini gambar saya yang tadi saya abut saja nah sekarang saya pakai yang ini nah ini tampak 1 dari depan ini tampak 2 misalnya tampak belakang ini dirubah tampak 2 nah ini 2 ini tetap 1 guys karena teksnya berupa atribut teks bukan teks biasa kalau teks biasa ya ini 1 dirubah jadi 2 ini 2 semua nah ini tampak 3 misalnya ya ketika ini tampak 4-4 nah ini hurufnya bisa di putar-putar klik kiri dua kali aja nah ini nanti bisa diatur nih atribut tampak ini disini juga bisa terus ini teks option nah ini rotation nya diganti 0 nah ini juga klik 2 klik 2 kali ya ini teks option rotasi ini diganti 0 ini ada merubah property ada layer selama jam sudah bisa terus huruf terus model-model ini bisa diubah semua huruf warnanya bisa rupa oke ya kita pakai disini misalnya nah ini saya pakai untuk skala 1 banding 100 kalau nanti ini saya buat untuk skala banding 50 ini saya kalau tidak di definisikan jadi 1 banding 50 tapi kalau ininya dipencet hidup ini ada tanda gelatnya kalau dia saya buat 1 banding 50 nah dia akan otomatis merubah sendiri terserah nanti kalian akan pilih fasilitas atau fitur yang mana nah ini kalau kita pencet sekolahnya udah macem-macem udah tambah nah 100 sama 50 ini kalau sekolahnya banyak banget dan kita kerja disini player ini kita berubah-rupa ini otomatis merubah sendiri jadinya banyak banget banyak kadang-kadang bisa matikan aja gitu loh ini 1 banding balik lagi 1 banding 100 nah gitu guys jadi ini enaknya kalau kita mensekala gambar di layout cop-nya di layout kemudian notasi dimensi bisa dimodel berarti harus menggunakan dimensi annotatif text-nya juga annotatif terus bloknya ini juga annotatif jadi dia membesar-kecilkan ukurannya secara otomatis skala berapapun nanti akan mikir sendiri komputernya akan mikir oke gitu ya nanti gampang sekali ya nanti bisa dicoba dipraktekan ya oke teman-teman kiranya cukup ya kalau nanti masih ada yang kurang jelas bisa ditanya-tanyakan di kolom komentar lebih dan kurangnya mohon maaf kita jumpa lagi di video saya berikutnya tetap semangat sampai jumpa wassalam